Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Dimana pun anda berada Apa kabar anda hari ini Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat Warafiat Serta dimulakan rezekinya Panjangkan umurnya Amin amin Ya Rabbul Alamin Pemirsa Pada kesempatan kali ini saya akan Mencoba memberikan sebuah Strategi Trik Bagaimana seorang pemborong Agar supaya mereka bisa terhindar dari Kerugian Ada langkah-langkah yang memang perlu Dilakukan disitu Nanti kita akan Lihat bersama Apa langkah-langkah yang mesti dilakukan Bagi seorang pemborong untuk Terhindar dari Kerugian Karena banyak disana Rekan-rekan kita Banyak sekali yang bercerita Saya rugi Saya rugi Sampai Saya jual rumah Kemudian saya jual tanah Jual aset-aset lainnya Pemirsa Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan solusi Atau Trik bagaimana Cara seorang pemborong Supaya terhindar dari Itu semua Semua pemirsa Baik Namun sebelum itu Sekali lagi saya ingatkan Untuk pemirsa dan Rekan-rekan yang bayi hatinya Untuk selalu subscribe Video Saya ini Ya Dan bagi yang sudah subscribe Yakinlah Insya Allah Satu dari Panjangan semua Sangat membantu Penembangan Daripada channel ini Supaya memberikan Atau menyukurkan Video-video terbaru Seperti Kontruksi bangunan Baik Kita lihat Pemirsa Sama-sama Langkah-langkah Apa saja Yang mesti kita Lakukan Untuk Seorang pemborong Antara terhindar dari Perugian Ini dia langkahnya Pemirsa Baik Pemirsa Berikut adalah Empat langkah Yang perlu Pemirsa tahu Ataupun Calon-calon Pemborong Atau bahkan mungkin Yang Saat ini Berprofesi Sebagai Pemborong Saya yakin Kalau Pemirsa Sendiri Dekat-dekat sendiri Pemborong Tentunya Sudah sangat Mengenal Apa itu RAB Ini adalah Rencana Anggaran Biaya Ini langkah Pertama Yang harus Diterjakan Tugas RAB Ini adalah Mengakses Ataupun Mengonsep Semua Pengeluaran Pengeluaran Yang harus Tahu Sekecil Apapun Pengeluaran Yang dibutuhkan Di pekerjaan itu Disinilah Kemana Rencana Anggaran Biaya Sekecil Apapun Pengeluaran Itu harus Tercatat Di pekerjaan Untuk Menghindari Pembengkaan Terjadi Pendanaan Maksudnya Untuk Langkah kedua Seorang Hukum Harus Tahu Harga Pasaran Borongan Di setiap Di setiap Lokasi Di mana Dia Borong Pembih Saya Harga Pasaran Borongan Wajib Tahu Karena Ini Untuk Menentukan Berapa Harga Yang Akan Kita Ajukan Kepada Owner Seandainya Disitu Terjadi Tawar Menawan Harga Pasaran Borongan Lokasi Setempat Kita Wajib Menyesuaikan Tidak Mungkin Kita Berasal Dari Jakarta Yang Dengan Harga Borong Satu Juta Kemudian Kita Punya Tender Di Sumatera Yang Harga Pasarannya Adalah Dua Juta Misalnya Harga Borongan Di Jakarta Tidak Mungkin Bisa Dipakai Di Sumatera Inilah Yang Perlu Kita Pahami Kenapa Dengan Nilai Satu Juta Harga Borongan Di Jakarta Kemudian Begitu Kita Dapat Tender Di Sumatera Harga Pasaran Yang Dua Juta Maka Kita Akan Menggunakan Yang Harga Ini Pemirsa Nah Itulah Pentingnya Kita Harus Mengetahui Harga Pasaran Borongan Di Lokasi Di Mana Kita Borong Kemudian Termasuk Bahan 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 Material Di Lokasi Setempat Seandainya Kita Memborong Sebuah Bangunan Serah Tumah Kunci Secara Otomatis Kita Harus Tahu Harga Pasaran Pematerial Ini Lokasi Di Mana Kita Borong Untuk Yang Ketiga Misalnya Seorang Pemborong Itu Harus Dan Wajib Memiliki Alat Penunjang Yang Setiap Hari Dilakukan Oleh Para Pekerja Misalnya Dari Alat Alat Pemondarian Ini Wajib Tahu Supaya Bisa Mempercepat Jalan Pekerjaan Seperti Mesin Gerenda Kemudian Mesin Bor Dan Mesin Potong Kita Wajib Ada Untuk Mempercepat Jalan Pekerjaan Yang Keempat Peminsah Atau Yang Terakhir Supaya Kita Terhindar Dari Sebuah Kerugian Ini Akan Sangat Meminimalisir Kerugian Seorang Pemborong Ketika Kita Suka Survei Atau Pengawasan Akan Sangat Berbeda Sebuah Proyek Yang Selalu Kita Survei Dengan Proyek Yang Kita Biarkan Begitu Saja Kita Percaya Sama Tenaga Kerja Misalnya Itu Sangat Berbeda Hasilnya Peminsah Makanya Survei Dan Peminsah Lebih penting Demikian Tadi Peminsah Empat Langkah Untuk Begang Menjadi Seorang Orang Agar Bisa Terhindar Dari Buah Peminsah Setidak Ini Bisa Minimalisir Terjadinya Rupiah Dari Empat Langkah Ini Peminsah Oke Peminsah Untuk Video kali ini Saya Akhirin Sampai Disini Mudah Mudahan Bermanfaat Untuk Semuanya Rekan Terutama Bagi Pemborong Atau Mungkin Calon Calon Pemborong Mudah Mudah Bermanfaat Sekali Lagi Saya Akhirin Sampai Disini Selamat Bergabung Di Video Video Ruski Bikatra Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh